Polda Jabar telah menyebar sketsa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sketsa tersebut disebar ke seluruh polres yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi lengkap tentang sosok terduga pelaku yang menewaskan korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustikaratu. Dikutip dari Komas.com pada Senin 24 Januari, penyebaran sketsa wajah terduga pelaku ini dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Jabar, Kompes Ibrahim Tompo. Menurut dia, kepolisian juga telah menyebarkan sketsa itu ke masyarakat. Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui atau mengenal wajah pada sketsa tersebut untuk segera menginformasikannya ke kepolisian terdekat. Sudah 159 hari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat bergulir. Namun, hingga saat ini, pembunuh Tuti dan anaknya Amalia Mustikaratu belum juga tertangkap. Hingga kini, polisi masih terus berupaya mengungkap kasus tersebut. Pihak kepolisian juga sudah mengambil langkah penyidikan berupa 5 kali olah TKP, 2 kali otopsi, dan pemeriksaan 69 saksi. Selain itu, polisi pun telah memeriksa 7 saksi ahli dan melakukan analisis kamera CCTV di 50 titik sepanjang 50 km. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Bar Irjen Suntana pun memerintahkan jajarannya untuk mengebut proses pengungkapan dan menargetkannya pada awal tahun 2022 ini. Namun, hingga sampai saat ini, pelaku masih menjadi misteri. Meski begitu, Satuan Reser Sekriminal Umum Polda Jawa Bar masih berupaya melakukan pengungkapan siapa pembunuh anak dan ibu tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!